Apakah ada bacaan atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. pada saat beruduk seperti doa ketika membasu muka, tangan, dan lainnya? Yang saya tahu doa yang dibaca adalah pada saat memulai uduk, itu hadis Bukhari, membaca bismillah pada saat memulainya, gitu kan? Bahkan Syekh Jibrin mewajibkan masalah itu, mengatakan harusnya seseorang membaca bismillah, beranjak daripada hadir, janganlah seseorang kalian bersuci kecuali sudah memulainya dengan besmalah, gitu kan? Kemudian nanti selesai uduk, baru membaca dua kalimat syihadat, beranjak daripada hadis Bukhari, yang berbunyi siapa yang selesai uduk, kemudian dia membaca, ini hadis Bukhari Muslim, maka Allah akan membukakan baginya delapan pintu surga, dia bisa minta yang mana dia mau masuki, gitu kan? Begitu pula, ada hadis yang lain, riwayat ini dimenambahkan, ditambah doa, Ya Allah jadikanlah ke orang yang selalu bertawabat, dan juga orang yang selalu bersuci, gitu kan? Jadi, dari hadis ini, yang kita tahu ada doa di awal, ada doa di akhir. Kalau di pertengahan, Allah alam saya tidak pernah dapatkan riwayatnya, secara pribadi ya? Saya pribadi, jadi kalau Anda mendapatkan riwayat, ya silahkan, Anda amalkan. Tapi saya pribadi belum pernah menemukan, kecuali di awal dan akhir saja. Terima kasih telah menonton!